Intro Salam sejahtera dan selamat datang ke channel saya Oke, terima kasih kepada yang sudah singgah dan melawat ke channel ini Membuat seketika untuk mendengar info-info rasmi pada hari ini Oke baiklah, isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini Yang akan saya fongsikan kepada Anda semua Berkaitan dengan Anwar dan Jokowi Sepakat selesai isu tertanggung pada tahun ini Info ini admin ambil daripada PH Online Ianya bertajuk Anwar Jokowi sepakat selesaikan isu yang tertanggung pada tahun 2023 ini Apakah isu dan sepakatan yang mereka telah laksanakan Dan telah mereka bincangkan untuk selesaikan pada tahun ini Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Bantu saya tolong tekan butang subscribe Dan kongsikan video ini kepada rakan maupun keluarga Anda Agar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa Yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari untuk Anda semua Terima kasih Oke baiklah, saya akan teruskan isu yang tergempar pada hari ini Dimana seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi Anwar dan Jokowi sepakat selesaikan isu yang tertanggung pada tahun 2023 ini Datu Sri Anwar Ibrahim dan Presiden Jokowi Sepakat mengukuhkan hubungan dua halal Dan menyelesaikan beberapa isu membabitkan kedua-dua negara yang masih tertanggung Ia merangkumi tenaga kerja Indonesia Perkhidmatan domestik Indonesia Penyelarasan pengambilan pekerja dan persempadanan Dalam pernyataan bersama dua pemimpin selepas pertemuan di Istana Bogor Baru-baru ini Perdana Menteri dan Jokowi setuju berbagai perbincangan Yang belum diputuskan diselesaikan segera Dan perjanjian ditandatangani pada tahun ini juga Dalam pertemuan itu Anwar melahirkan rasa gembira serta terharu Karena beliau dan Jokowi dapat berbincang secara terbuka Dan berlapang dadah mengenai beberapa isu Dua halal serantau dan antarabangsa yang menjadi keutamaan kepada Malaysia dan Indonesia Anwar sendiri berkata Malaysia tidak mahu isu berkenaan terus berpanjangan Yang menjejaskan usaha dua negara untuk mencapai Kesepakatan demi kepentingan rakyat dan kedua-dua negara Katanya Anwar Sudah banyak mesyuarat dan rundingan diadakan Namun masih banyak yang belum diselesaikan Dan Malaysia berharap ia dapat diputuskan dengan perjanjian Anwar juga telah memaklumkan kepada Jokowi Malaysia Sentiasa menghargai sumbangan TKI dan PDI Kepada pembangunan sosioekonomi Malaysia Katanya Anwar Saya telah memberi jaminan kepada Presiden Bahawa Malaysia akan terus bekerja sama Dengan Indonesia bagi memastikan pengambilan dan perlindungan PDI adalah berlandaskan Undang-undang negara disedia ada Dicadangkan supaya kedua-dua negara segera memulakan rundingan Bagi menyemak semula Memurundum persepahaman pengajian Tenaga Kerja Indonesia MOU TKI 2004 Yang agak update pada tahun 2023 Supaya ia selari dengan perubahan Semasa dari segi dasar Undang-undang dan peraturan kedua-dua negara Katanya Kedua-dua pemimpin telah berbincang dan mengambil maklum berhubung kemajuan Dalam rundingan pembatasan Sempadan darat dan maritim Di antara kedua-dua negara Justru Anwar dan Jokowi bersepakat agar rundingan itu dipergiatkan Untuk mencari penyelesaian segera Agar kedua-dua pihak dapat meneruskan agenda pembangunan di kawasan terbabit Dan melibatkan kedaulatan serta integriti wilayah masing-masing Mengenai kerjasama ekonomi Anwar telah usulkan kepada Jokowi Supaya pelaburan Indonesia telah meningkat Pelaburan di Malaysia dan mengaluh-alukan penanda tanganan Memurundum persepahaman MOU Sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang dimeterai ketika lawatan ini dengan jumlah projek Dianggarkan bernilai RM1.16 bilion Katanya, saya juga telah sampaikan minat mendalam Malaysia Untuk turut serta dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara Malaysia bersedia berkongsi Pengalaman dalam pembinaan putrajaya dengan Indonesia Saya percaya syarikat Malaysia mempunyai kepakatan bertaraf Antara bangsa untuk bersama-sama membangunkan IKN Nusantara Katanya, Nwar Perdana Menteri juga berkongsi Kemajuan kerjasama dalam pembangunan berasaskan Tenaga boleh baharu Yang mana Sarawak Energi Berhad sedang aktif Dalam membangunkan mentarang induk Hydroelectric Plan MIHEP Dengan kerjasama syarikat Indonesia PT Kayan Hedropower Nusantara Saya dipahamkan proyek ini amat signifikan Bagi menyokong kawasan perindustrian Dan pelabuhan antarbangsa di Tanah Kuning, Kalimantan Timur Katanya, Nwar Isu ini sangat-sangat mengembarkan Dimana kedua-dua perdana menteri Malaysia dan Indonesia Sangat-sangat akrab dan bersepahaman Dan mereka juga akan sepakat untuk menyelesaikan Isu yang tertangguh pada tahun-tahun sebelum ini Jadi, bagi mereka yang belum lagi subscribe ke channel saya Jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe Dan bantu juga saya sharekan video ini Kongsikan kepada rakan maupun keluarga Anda semua agar mereka pun tahu isu terkini Perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel saya ini Untuk Anda setiap hari Jadi, setakat itu saja Info-info saya yang ingin saya kongsikan kepada Anda pada hari ini Untuk Anda semua Kita jumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Selamat datang ke channel saya Oke, terima kasih kepada yang sudah singgah dan melawat ke channel ini Membuat seketika untuk mendengar info-info rasmi pada hari ini Oke, baiklah Isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini Yang akan saya kongsikan kepada Anda semua Berkaitan dengan Anwar dan Jokowi Sepakat selesai isu tertangguh pada tahun ini Info ini admin ambil daripada PH Online Ianya bertajuk Anwar Jokowi sepakat selesaikan isu yang tertangguh Pada tahun 2023 ini Apakah isu dan sepakatan yang mereka telah laksanakan Dan telah mereka bincangkan untuk selesaikan pada tahun ini Oke, baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Bantu saya tolong tekan butang subscribe Dan kongsikan video ini kepada rakan maupun keluarga Anda Agar mereka tahu Perkembangan terkini isu semasa yang akan Saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari Untuk Anda semua Terima kasih